Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan dilancarkan rejekinya. Amin. Seperti biasa, kita akan kembali mereview film klasik yang punya cerita unik dan sangat menarik untuk ditelisik. Film kali ini berjudul Non-Story, film produksi Warner Bros. yang dirilis tahun 1959. Disutradarai oleh Frank Geneman, Non-Story dibintangi oleh artis cantik Audrey Hepburn. Dan didukung oleh aktor berpengalaman seperti Peter Pink dan Edith Evan. Film yang diangkat dari Nobel dengan judul yang sama karya Kathleen Halmy ini mengisahkan tentang kehidupan seorang birawati cantik bernama Suster Luke. Seorang wanita muda dari Belgia yang memutuskan untuk masuk ke sebuah konpen atau biara. Banyak ujian dan cobaan yang harus dilaluinya. Namun, keteguhan imannya mampu mewakili sisi terbaik dari perjalanan spiritual seorang birawati muda. Sanggupkah Suster Luke tetap setia dengan sumpahnya atau ada hal lain yang membuatnya berubah pikiran? Penasaran dengan endingnya? Tonton terus sampai selesai. Karena sebentar lagi, pintu teater satu akan segera dibuka. Selamat menyaksikan. Bruxelles, Belgia 15 November 1920. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang cewek cantik bernama Gabriel van der Maal. Dia adalah putri dari seorang luda kaya raya bernama Dr. van der Maal. Ayahnya adalah seorang dokter ahli bedah ternama di kota Brussel, Belgia. Sejak masih di bangku SMA, cewek cantik ini selalu bercita-cita ingin menjadi seorang birawati. Sebuah keinginan yang selalu ditentang oleh ayahnya. Dr. van der Maal awalnya berharap putri kesayangannya ini mau melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran sekuler. Namun, Gabby selalu meyakinkan ayahnya. Kalau menjadi birawati adalah tulus karena panggilan dari hatinya. Padahal diketahui kalau Gabby ini sudah punya tunangan seorang cowok ganteng yang berprofesi sama seperti ayahnya. Yaitu seorang dokter spesialis penyakit dalam bernama Dr. Jin. Namun keinginan di hatinya sudah tak bisa dipendam lagi. Dia pun nekat melepas cincin tunangan yang melingkar di cari manisnya. Gabby sudah membulatkan niat dan tekadnya untuk mendaftarkan diri menjadi seorang birawati. Akhirnya hati sang ayah pun lulu setelah melihat niat lulus dari putri kesayangannya. Hari itu rencananya sang ayah akan mengantarkan putrinya untuk mendaftar di sebuah biara. Keberangkatannya ditangisi oleh ketiga adiknya yang terlihat sangat berat harus berpisah dengan kakaknya. Bahkan adiknya yang paling bontot sampai mengurung diri di dalam kamar dan tak mau menemuinya. Akhirnya Gabby resmi mendaftar di sebuah biara. Diantar langsung oleh ayahnya, Dr. Pandermal kemudian berpesan kepada putri kesayangannya. Kalau suatu saat nanti anaknya berubah pikiran atau ingin keluar dari biara, rumahnya akan selalu terbuka untuk menerima kembali putri kesayangannya. Di biara mereka disambut suka cita oleh suster Margarita dan suster William. Para suster yang akan membimbing calon birawati baru di biaranya. Di sana juga Dr. Pandermal tak sengaja sempat bertemu dengan pasien lamanya bernama Fasin. Seorang laki-laki perubaya penderita penyakit paru-paru. Dia membawa serta putrinya bernama Simonin. Gadis pemalu yang sama seperti Gabby, yang ikut mendaftarkan diri untuk menjadi seorang biarawati. Untuk masuk ke biara, para postulan atau calon birawati ini harus membayar sejumlah mahar atau uang pendaftaran. Nantinya setiap calon suster akan dikasih nomor antrian untuk mendapatkan seragam kebirawatian. Saya inginkan saudara Margarita, saya ingin kamu gembira. Para calon birawati cantik ini mempunyai ciri khas yaitu wajib memakai kerudung. Selama pendidikan opisiatnya mereka akan memakai kerudung berwarna putih. Dan setelah menerima sumpahnya mereka akan mendapat kehormatan untuk mengenakan kerudung berwarna hitam. Sebagai simbol, para birawati ini sudah siap dipersunting oleh Tuhan. Namun, sebelum disumpah, para postulan terlebih dahulu akan dibimbing tentang pendidikan etika dan aturan yang harus ditaati di dalam biara. Semuanya terlepas dari tujuan utama menjadi seorang birawati. Yaitu menyerahkan seluruh jiwa dan raganya hanya untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhannya. Dan menyebarkan cinta kasih dan kedamaian kepada sesama. Setiap birawati harus bisa menjaga lisannya. Contohnya dalam jam tertentu, setiap postulan dilarang saling berbicara antara satu dengan yang lainnya. Istilah ini disebut sebagai exterior silent dan interior silent. Kalau ingin memberitahu sesuatu atau sekedar menyapa, cukup dengan menarik sedikit lengan bajunya. Sebuah aturan yang membimbing para birawati agar tidak punya sifat tinggi hati, sombong dan bangga dengan dirinya. Para postulan harus bisa mengekang napsunya. Bahkan harus membuang sifat alamiahnya yaitu jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Selain menjalankan pendidikan kerohaniannya, biara juga membuka sekolah keperawatan bagi para birawatinya. Sebagai bentuk kepeduliannya untuk bantuan kemanusiaan. Setelah lulus dari pendidikan, para suster ini akan dikirim dan ditempatkan di beberapa rumah sakit yang membutuhkan bantuan. Salah satunya adalah dikirim ke negara Kongo, Afrika. Dikirim ke Kongo adalah impian bagi para calon birawati, tak terkecuali dengan Kebi. Berangkat ke sana adalah wujud dari pengabdian nyata seorang birawati. Untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi kemanusiaan. Dan perjalanan spiritual untuk mendapatkan rahmat dan cinta kasih Tuhan. Singkat cerita, Gabriel Pandermal akhirnya menerima sumpah pertamanya. Disaksikan langsung oleh ayah dan adik-adiknya, putri dari seorang dokter ternama ini resmi menjadi seorang birawati. Dengan nama panggilan suster lup. Ini adalah momen terindah dalam hidupnya. Akhirnya impiannya selama ini telah menjadi kenyataan. Suster cantik ini akhirnya telah memenuhi panggilan hatinya. Ayahnya yang menyaksikan terlihat haru bercampur bahagia. Di satu sisi dia terlihat sangat bangga. Namun di sisi lain kesedihan nampak diraut wajahnya. Karena dengan resmi disumpah menjadi seorang birawati, dia akan berpisah lama dengan putri kesayangannya. Namun, cobaan pertama datang menguji ketabahannya. Suster Luke harus melepaskan kesempatannya untuk berangkat ke Kongo, Afrika. Setelah Bunda Marsela menyuruhnya agar tidak lulus dalam ujian terakhirnya. Sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Karena dia dipaksa harus berpura-pura bodoh agar tidak lulus dalam ujiannya. Bunda Marsela ingin menguji kerendahan hati dan pengorbanannya. Agar memberikan kesempatan miliknya kepada seorang birawati bernama Suster Faulin. Suster Faulin ini diketahui selalu gagal dalam ujian terakhirnya. Dia sangat menginginkan untuk ditugaskan ke Kongo, Afrika. Salah satu alasan yang membuatnya tetap semangat mengikuti pendidikannya selama bertahun-tahun. Meskipun selalu gagal dalam sidang terakhirnya. Setelah ujiannya selesai, akhirnya Suster Faulin berhasil lulus dalam sidang terakhirnya. Dia terlihat sangat bahagia. Ketika tahu akan dikirim ke Kongo bersama rekan Suster yang lain. Sementara, Suster Luke terlihat mencoba menutupi kesedihannya. Saat tahu dirinya tak jadi diberangkatkan ke Kongo bersama rekan birawati yang lain. Gara-gara kesempatan emasnya harus diberikan cuma-cuma kepada Suster Faulin. Sebagai gantinya, Suster Luke akan ditugaskan menjadi setap rawat sanatorium mental di dekat kota Brussel. Sebuah tugas yang sangat bertolak belakang dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Diketahui kalau Suster Luke ini masuk di fakultas parmasi sebagai pracik obat-obatan. Salah satu disiplin ilmu yang sedang dipelajarinya. Tentu saja merawat pasien gangguan mental adalah pekerjaan yang bukan bidangnya. Namun kembali, ketaatan dan kerendahan hatinya akan menguji kedewasaannya sebagai seorang birawati. Suster Luke akhirnya sampai di rumah sakit sanatorium mental di dekat kota Brussel. Sebuah rumah sakit jiwa yang dipimpin oleh seorang birawati senior bernama Mother Christopher. Tugas berat sudah menantinya. Suster Luke akan ditugaskan menjadi penjaga sel pasien kelas 1. Itu artinya dia harus menjaga pasien gangguan mental paling berbahaya. Mother Christopher kemudian memberitahunya, semua perawat akan bekerja selama 19 jam. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kepala biara ini selalu mewanti-wanti agar Suster Luke selalu berhati-hati. Karena setiap saat para pasien ini bisa melakukan tindakan yang tidak terduga. Dia dilarang membuka pintu sel pasien saat sedang sendirian. Setiap Suster diwajibkan menyalakan alarm jika mau membuka pintu sel pasien agar bisa ditemani oleh perawat yang lain. Namun sayang, karena merasa mampu menanganinya sendiri suatu hari Suster Luke mendapatkan insiden mengerikan saat bertugas. Diawali dari permintaan pasien pengidap penyakit segi Joprenia yang meminta air minum karena kehausan. Dengan cerobohnya Suster Luke membuka sel tanpa meminta bantuan Suster yang lain. Insiden itu membuat wajah dan tangannya terluka. Saat pasien gangguan mental menarik dan menyiksanya di dalam ruangan sel. Beruntungnya dia masih bisa keluar dan segera mengunci pintu sel pasien. Kejadian itu membuat Suster Luke dihantui rasa penyesalan. Di hadapan Mother Christopher, Suster Luke mengungkapkan kalau dirinya merasa belum bisa memiliki sifat rendah hati dan ketaatan sebagai seorang biarawati. Di hatinya masih ada rasa kesombongan dan kebanggaan yang membuatnya merasa mampu untuk menangani pasien sendirian. Singkat cerita, Suster Luke akhirnya selesai menjalankan tugas pertamanya. Dia pun harus kembali pulang ke biara untuk menerima sumpah terakhirnya. Ini adalah tahapan terakhir bagi seorang biarawati. Dengan dipasangnya cincin emas di jari manisnya itu artinya Suster Luke telah sah menikah dengan Tuhannya. Dengan ketaatan dan kesebarannya, Suster Luke akhirnya bisa mewujudkan mimpi dan cita-citanya untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhannya. Dan kebahagiaannya semakin sempurna setelah biara akhirnya memutuskan untuk mengirimnya ke negara Kongo di Afrika. Surat tugas tersebut menjadi kado spesial di akhir tahun buatnya. Kongo adalah sebuah negara bekas jajahan Perancis, yang akhirnya meraih kemerdekaannya pada tahun 1960. Awalnya negara ini menganut paham markisme. Namun seiring berjalannya revolusi di negara tersebut, pada tahun 1990 Kongo berubah menjadi negara demokratik. Negara ini berbatasan langsung dengan Gabon, Kamerun, dan Republik Afrika Tengah. Penduduknya didominasi oleh suku bantu yang berkulit hitam. Sedangkan untuk mata pencahariannya, kebanyakan penduduk menggantungkan hidupnya dengan berdagang di sepanjang sungai Kongo. Sejak dikuasai oleh Perancis, sudah banyak misionaris yang datang ke Kongo. Sebagai misi kemanusiaan, pihak kereja mendirikan rumah sakit untuk warga sekitar. Dan membuka sekolah agar anak-anak di sana mendapatkan pendidikan yang layak. Kebanyakan warganya datang dari suku pedalaman. Yang belum mengerti tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan. Setiap tahun, pihak biara akan mengirim para biarwatinya. Untuk mengabdi dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga di sana. Termasuk suster Luke, yang akhirnya mendapat kesempatan untuk mengabdikan hidupnya di sana. Baginya ini adalah panggilan hati untuk membantu sesama. Sebuah pengabdian yang selama ini sangat diaidamkan. Didampingi langsung oleh kepala rumah sakit bernama suster Matilda, suster Luke diajak berkeliling untuk melihat kondisi pasien di rumah sakit. Awalnya suster Luke mengira akan ditempatkan di rumah sakit yang dipimpin oleh suster Matilda. Namun perkiraannya salah. Ternyata dia akan ditugaskan untuk membantu spesialis ahli bedah dokter Portunati. Suster Luke akan menggantikan perawat sebelumnya bernama suster Virginia, yang dipulangkan karena menderita penyakit TBC. Dokter Portunati adalah ahli bedah satu-satunya yang ada di sana. Di sebuah papilion sederhana dia bekerja tanpa kenalalah, untuk membantu para pasien yang membutuhkan pertolongannya. Nantinya suster Luke akan dibantu oleh warga lokal bernama Ilunga, laki-laki kulit hitam yang sudah lama bekerja membantu dokter Portunati. Suster Luke kembali harus bekerja di tempat yang bukan bidangnya. Dia sempat menangis, karena awalnya mengira akan ditugaskan di rumah sakit umum, sesuai disiplin ilmu yang dia dapatkan. Namun kenyataannya dia harus kembali bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan keinginannya. Untungnya suster cantik ini anak dari Tuan Pandermal, seorang dokter ahli bedah ternama di kota Brussel, Belgia. Sedikitnya dia punya kemampuan untuk membantu pekerjaan dari dokter Portunati. Namun, cobaan lain datang menguji ketabahannya. Rupanya tempat dia bekerja adalah rumah sakit milik pemerintah. Itu artinya rumah sakit ini di luar otoritas biara. Semua tanggung jawab sepenuhnya dipegang oleh dokter Portunati sebagai kepala rumah sakit, yang merangkap sebagai dokter ahli bedah satu-satunya di rumah sakit tersebut. Hari-hari pun terus berlalu. Suster Luke menjelma menjadi seorang perawat yang kemampuannya paling menonjol di rumah sakit. Beberapa inovasi baru yang dibuatnya membuat para pasien merasa nyaman saat dirawat olehnya. Bahkan ada pasien yang menginginkan Suster Luke untuk menjadi perawat pribadinya. Kecerdasan yang diwarisi dari ayahnya membuat Suster Luke menjadi pembantu kepercayaan dokter Portunati. Namun sayangnya otoritas biara tidak menyukainya. Mereka menganggap Suster Luke terlalu menonjolkan diri. Suster Luke kembali diingatkan tentang statusnya sebagai seorang biarawati. Yang melarangnya untuk menonjolkan diri dari biarawati yang lain. Dia harus tetap rendah hati dan memberitahu kepala biara terlebih dahulu saat membuat terobosan atau inovasi baru di rumah sakit. Namun semua ujian dan aturan biara tak bisa menghentikan kelebihan yang dimilikinya. Pada suatu hari, dokter Portunati menugaskan Suster Luke untuk menggantikan posisinya sebagai dokter bedah di rumah sakit. Sebuah kepercayaan yang sulit didapatkan oleh seorang Suster yang bukan ahli di bidangnya. Namun begitulah kenyataannya. Suster Luke dipercaya sebagai penanggung jawab penuh di rumah sakit selama dokter Portunati pergi untuk menikmati liburan akhir pekannya. Semuanya diawali dari insiden kecelakaan yang menimpa Pastor Andre. Karena tidak ada dokter bedah yang bisa menanganinya mau tidak mau Suster Luke harus menggantikan peran dari dokter Portunati sebagai dokter ahli di rumah sakit. Pastor Andre mengalami patah tulang di kakinya. Dan dia akan dirawat langsung oleh Suster Luke yang hanya seorang perawat muda. Awalnya pihak biara ragu dengan kemampuan Suster Luke. Namun apa yang terjadi? Saat dokter Portunati pulang dari libulannya, dokter ini terlihat kagum dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kaki Pastor Andre bisa sembuh total dalam waktu yang relatif singkat, tanpa harus dibawa ke meja operasi. Namun sayangnya, coba akan kembali datang dalam kehidupan biarawati cantik ini. Setelah beberapa bulan membantu dokter Portunati, tiba-tiba kenyataan pahit harus diterimanya. Suster Luke didiagnosa mengidap penyakit TBC. Sebuah penyakit yang bisa membuatnya dipulangkan lebih cepat ke biara lamanya. Suster Luke terlihat sempat menangis di depan dokter Portunati. Dia berterus terang masih ingin bertahan untuk mengabdikan hidupnya di rumah sakit. Akhirnya dokter Portunati memutuskan untuk mengobatinya dan mengkarantina Suster Luke selama 6 bulan untuk menyembuhkan penyakitnya. Beruntungnya penyakit TBC yang dideritanya masih dalam tahap lesi kecil. Itu artinya penyakit tersebut bisa disembuhkan. Setelah 6 bulan masa karantina, Suster Luke akhirnya dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Namun ujian kali ini datang dari dalam hatinya. Di suatu hari dia mendapat kiriman telegram dari ayahnya. Dokter Pandermal menyampaikan rasa rindunya kepada putri kesayangannya. Dia juga berharap suatu saat nanti putrinya bisa meneruskan profesi ayahnya sebagai seorang dokter. Dan pesan terakhir ayahnya berharap agar Suster Luke mau menjaga adik-adiknya jika dia sudah tutup usia. Dan pesan terakhirnya seperti menjadi sebuah pertanda. Kalau ayahnya akan meninggalkan putrinya untuk selama-lamanya. Karena setelah Suster Luke pulang dari Kongo, Perang Dunia Kedua meletus di benua Eropa. Saat itu bukan pulang dia saja yang diserang tentara Jerman. Tapi negaranya Belgia ikut kena imbasnya. Saat pulang ke negaranya, Suster Luke sempat bertemu dengan ayahnya. Namun itu menjadi pertemuan terakhirnya. Karena seminggu kemudian ayahnya dinyatakan tewas terkena bom yang dijatuhkan tentara Jerman. Di akhir cerita, Suster Luke akhirnya memutuskan untuk keluar dari biara. Dan melepaskan statusnya sebagai seorang biarawati. Pesan dari ayahnya sebelum meninggal menjadi alasan utamanya. Selain ingin menjaga adik-adiknya, Suster Luke memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di fakultas kedokteran. Dia ingin menjalankan amanat dari ayahnya. Untuk meneruskan perjuangannya menjadi seorang dokter di negaranya. Cerita pun akhirnya selesai. Film ini banyak memberikan pesan positif tentang sebuah pengorbanan dan pengabdian tanpa pambrih dari seorang biarawati bernama Suster Luke. Meninggalkan semua kemewahannya hanya untuk berjuang memberikan bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mungkin sampai disini dulu alur cerita film kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di film klasik selanjutnya. Haturnun Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!